Chip salah satu support terkuat Yap, betul Hero ini dapat menyaingi kuatnya Matilda dan juga Kaja Baik dari segi pok, mobilitas rotasi, CC, dan bahkan gameplay pick offnya Sekali lagi, gue perjelas Hero support yang satu ini sakin kuatnya bahkan bisa masuk tier S plus untuk Roll Roamer Mengapa hal demikian? Hal itu disebabkan karena semua skill yang dimiliki sama chip ini memiliki efek yang kuat dalam perang Skill satu yang dimiliki chip ini kuat sekali dalam segi pok Dapat menyaingi skill pok dari Kaja Bahkan skill satu dari chip ini memiliki cooldown yang singkat serta memiliki mini stun pada efeknya Skill satu pada hero chip ini juga merupakan area damage Sehingga kalian dapat melakukan combo roamer dan XP cut bersamaan Dan juga kalian dapat menggunakan trick roamer yang menjaga di mid Dikarenakan skill satunya yang kuat dalam pok Membuat hero ini kuat dalam hal masalah open vision Adu kontes boost dan juga dominasi di area early objective Skill 2 nya mampu meningkatkan movement speed sebanyak 65% Yang mana skill ini akan memberikan kontribusi yang banyak pada chip untuk main ganking pick off Dan juga memenangkan pok di area tengah Karena chip bisa inisiasi dan kabur dengan sangat mudah Terlebih lagi skill 2 pada chip akan memberikan efek knockback Bila mana kalian mengarahkan basic attack ke target yang kalian mau Ultimate pada chip akan menciptakan portal di tempat hero lawan Serta memberikan efek airborne dan juga magic damage di area sekitarnya Setelah 3 detik kalian rilis menggunakan portal tersebut Bahkan skill portalnya dapat menteleportasi teman kamu untuk join fight di area portal tersebut Dan yang lebih parahnya lagi skill portalnya dapat menteleportasi teman kamu Untuk balik ke markas bila mana teman kamu masuk ke portal itu Gila kuat banget loh team fight ultimate pada chip ini Kamu bisa saja kombo ultimate tersebut dengan Terriza, Yuzhong, dan hero XP area lainnya Bahkan kombo tersebut kamu bisa padukan dengan midliner seperti Kadita Serta Odet yang memiliki area efek Sebenernya masih banyak lagi Cuman gak bisa gue sebutkan satu-satulah ya Nanti kepanjangan videonya Intinya ultimate pada chip ini dapat meminimalisir kerugian pada tim kamu ketika melakukan war Seperti yang tadi gue jelaskan Chip dapat melakukan banyak gameplay style Dari segi poke, pick off, dan bahkan juga team fight Nah selain itu Pasifnya yang menurut gue agak rusak sih Kalian dapat melakukan teleportasi Untuk melakukan terotasi secara cepat Jelas pasif aktif pada chip ini sangat dibutuhkan oleh para pemain drummer Karena efek yang tadi gue jelaskan Hal ini dapat meningkatkan gameplay agresivitas tim kamu terhadap dua lane bagian side Bahkan pasif aktifnya atau skill 4 pada chip ini dapat digunakan untuk kabur dari kejaran lawan Dan kamu dapat menggunakannya sebelum level 4 Main pick off bisa, team fight bisa, bahkan face rotate Kurang apa ini hero? Ibarat nih ya, hero ini adalah penggabungan antara kajak, matilda, dan juga lolita Kalau menurut gue Menurut gue setelah hero ini rilis Gue yakin hero ini akan sering banget digunakan Karena efek yang tadi gue jelaskan Sama satu hal lagi Dia bahkan bisa ngeheal 15% HP sendiri selama 5 detik Dengan memakan chipnya atau pasifnya itu Yang mana hal tersebut akan semakin memperkuat data kesimpulan gue Bahwa chip adalah roamer support terkuat kedepannya Gue bilang roamer support nomor 1 Next, bahas hero atau meta apa lagi nih? Tulis komen di bawah Dan jangan lupa juga buat kalian yang tertarik untuk daftar kelas Dr. MABB X Lineheart atau MOM Project Langsung cek link deskripsi Atau yang ingin daftar kelas Dr. MABB tinggal cek link deskripsi aja Ciao